Hai selamat semua, berjumpa lagi dengan saya, Bunda Ellie Mindertini ya. Kali ini Bunda Ali ingin berbagi cerita tentang makna yang tersilat dari sebuah film. Face Off. Mungkin selamat semua pernah menonton film Face Off yang dipintangi oleh John Travolta dan Nicholas Kek. Nah, kuah mega bintang Amerika Serikat yang sama-sama tampan ya. Baiklah, John Travolta bertelan sebagai Sean Archer, akhir FBI yang sangat berprestasi. Sedangkan Nicholas Kek bertelan sebagai Castor Toy, seorang penjahat besar yang sangat merusakkan dan sudah banyak sekali menyimpulkan kerusuhan di kota. Nah, sebenarnya bukan alur dari cerita ini yang ingin Bunda Eli sampaikan, tetapi adalah makna cinta yang tersilat dari film ini. Karena satu hal, Sean Archer terpaksa menjalani operasi plastik dengan mengubah wajahnya menjadi Castor Toy. Ini semua dilakukan untuk mengetahui di mana letak sebuah bom yang dirakit dan dipasangkan oleh Poluk yang merupakan adik dari Castor Toy. Poluk ini sudah dipaksa bagaimanapun oleh polisi, dia tidak mau mengatakan di mana ia meletakkan sebuah bom yang mengancam keselamatan kota tersebut. Sehingga Sean Archer terpaksa menjalani face-off face-off menjadi Castor Toy palsu dengan mengubah wajahnya operasi plastik sampai ketipan itu suaranya menjadi Castor Toy. Sialnya hal ini diketahui oleh Castor Toy asli yang ternyata mengubah mendalikomanya dan melakukan hal yang sama. Nah, kalau tadi Sean Archer operasi plastik mengubah wajahnya menjadi Castor Toy, sedangkan Castor Toy operasi plastik mengubah wajahnya menjadi Sean Archer. Jadi mereka ibaratnya bertengkar prosesi. Hal ini juga dimampatkan oleh Sean Archer palsu untuk kembali ke rumahnya. Nah, pada saat itulah diketahui, ternyata selama ini Sean Archer seorang polisi yang sangat berprestasi, hebat, mapan. Tetapi istrinya merasa kalau dia tidak begitu bahagia hidup dengan Sean Archer. Selama ini dia kurang perhatian, Sean Archernya pun bahkan jangan pulang ke rumah ya sampai istrinya bilang, aku pikir kau sudah lupa jangan pulang ke rumah. Sean Archer palsu begitu menyayangi istrinya, memperhatikan istrinya, sehingga istrinya pun menjadi heran. Kenapa tiba-tiba suaminya menjadi begitu romantis? Dan ketika di kantor, Sean Archer palsu ini ternyata lebih disukai oleh teman-teman kantornya. Anak buahnya, bawahnya, atasannya, semuanya merasa senang dengan kehadiran Sean Archer yang palsu. Selama ini, mereka bahkan, ya, boleh dibilang tidak menyukai Sean Archer asli ya, karena mungkin karena ya seorang polisi yang hebat, berbakat, berprestasi, sehingga dia bersikap sedikit kasar kepada bawahannya ya. Tidak bisa bercanda, tidak bisa tertawa gembira. Jadi ini membuat batasan antara adiknya dengan teman-teman sejawatnya. Hal ini juga dikencukkan ketika Sean Archer palsu mendapatkan telepon dari Presiden Amerika Serikat yang bersamaan dengan telepon dari istrinya. Jadi, operator memperhatikan untuk Archer, ada telepon dari Presiden di lain satu untukmu dan di lain dua istrinya. Sean Archer langsung menjawab. Surah Presiden menunggu. Aku akan menjawab telepon dari istrinya itu di hidup di bidangnya. Wow, hebat ini. Nah, tata-tata, ini maksud Bunda Echi, terkadang ada seseorang yang sangat bapan, hebat, berprestasi, dan sangat disekani. Tetapi ternyata, orang-orang yang hidup di sekitarnya tidak merasa bahagia. Mungkin karena tadi dia merasa sudah berhasil, sukses, sehingga sikapnya kepada orang-orang itu tidak begitu baik. Dia tidak begitu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Sementara, ada seorang penjahat besar yang sering membunuh di sana dan di sini, ternyata ya, dia mencintai keluarganya lebih dari apapun. Ya, memang sih, kejahatan itu dimanapun tidak bisa dibenarkan. Apalagi sampai membunuh dan membuat kesusuhan. Tetapi, terkadang, bisa jadi seorang penjahat besar memiliki cinta yang terus terhadap keluarganya atau mungkin terhadap teman-temannya. Ya, kalau dia berbuat jahat membunuh, itu pasti adalah satu hal sepert yang membuat dia melakukan itu. Mungkin juga dorongan ekonomi atau sebagainya. Mas, sama di sini, Mas Undekli, terkadang kita berpikir bahwa kita adalah orang yang sangat menyenangkan bagi teman-teman kita, tapi ternyata kita ini orang yang menjengkelkan bagi teman-teman kita. Bisa jadi begitu, kan? Ya, kalau seandainya kita seseorang yang berprestasi, sudah sukses dalam segala hal, tidak ada salahnya bila kita pun tetap bersikap ramah, baik, dan memperhatikan sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang luar biasa, kenapa kita harus menjadi orang yang biasa? Ini mungkin itu saja yang bisa Bunda Eli sampaikan. Mungkin ada kritik dan saran yang membangun untuk video Bunda Eli ini. Silakan tolong komen di bawah. Dan Bunda Eli, sangat berterima kasih karena sahabat semua sudah menyempatkan waktu untuk menonton video Bunda Eli ini. Dan sekali lagi, Bunda Eli juga mengucapkan terima kasih apabila sahabat-sahabat semua ingin memberikan subscribe untuk video Bunda Eli ini. Oke, sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.